Terima kasih. Terima kasih. Sedikitpun lu ga pernah punya perasaan buat dia. Lu cuma mempergunakan dia doang selama ini. Jangan lu. Ya lu pikir mana mau? Apaan? Tapi dia tulus sama lu. Sekangkanya itu yang lu hargain. Ngerti ga lu? Sejajahnya dia, sebandel-bandelnya dia tulus sayang sama lu. Tapi dia bikin image gue rusak. Oke sekarang gue tanya sama lu. Sama orang ini lu beneran sayang? Atau cuma karena dia guru yang bisa ngelindungin lu? Lu jujur sama gue? Apa jawaban lu? Gua sayang sama dia. Bukan cuma karena dia guru yang bisa ngelindungin gue. Gua ga sayang sama lu. Gua ga peduli. Gua ga sayang sama lu. Gua ga ada perasaan. Gua ga ada perasaan. Udah! Gua kesel lama-lama sama lu. Gua kelewatan lu ga disini. Gak usah dipaksa. Gak usah dipaksa. Percuma. Lu memaksa orang untuk mencintai lu. Itu ga akan bikin segitu. Semua fakta kita jabarkan disini. Kita disitu akhirnya berhasil juga meminta Oyo untuk pulang. Meminta Oyo untuk melupakan emosinya dia. Dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan di akhir kita juga akhirnya bisa memberikan nasihat sama Aura dan guru magangnya. Gak lu tunggu dulu. Gua belum selesai sama lu. Gak main cabut dulu. Ah Jawa pikir udah selesai kayak gini doang. Lu ga ada minta maaf sama sekali ke gue. Ke kamu. Ga ada jujur sama sekali. Ya sorry gue boong. Boong kenapa? Boong apa? Boong apa? Boong apa? Sayang sama dia. Ya udah seharusnya lu jangan mainin orang dong. Lu tau ga gimana lukanya dia gitu. Dia kecewaan sama lu karena lu cinta pertamanya dia. Kalo lu emang ga suka sama orang. Lu ga sayang sama orang. Jangan jalanin hubungan sama orang itu. Karena nantinya lu akan mainin orang itu doang. Ya gue bingung gue harus kayak gimana. Oh iya bisa apa-apa. Lu bisa. Lu bisa kok. Lu bisa jaga diri lu sendiri. Kalo emang lu dibully lu bisa lapor sama guru. Ya. Lapor. Bukan macarin guru. Itu maksud gue. Kalo lu emang dapet perlakuan gak enak dari temen-temen lu. Lu harus pick up. Jangan lu malah bodoh cari jalan pintas. Jangan lu mau keliatan jagoan. Dengan pacaran sama orang-orang yang lu pikir bisa ngelindungin lu. Apa sih untungnya lu mainin perasaan orang? Ya. Yang ada orang jadi gak disrespect sama lu. Gak jujur kita kasian sama lu karena lu dibully gitu loh. Tapi caranya lu untuk menyelesaikan bulian itu salah. Dan gue cuman nyaranin doang sama pak guru lu ini gitu loh. Lu harus tau profesinya lu brother. Oke lu di sekolah itu ngapain. Lu kerja disitu. Oke tapi terserah kalian. Ini hubungan kalian. Ini perasaan kalian. Tapi gue cuman nasihatin lu doang. Dia masih kelas 1 SMA. Oke. Gue yakin lu tau mana yang baik mana yang gak. Ya. Itu doang. Dan lu aura gitu loh. Lu mulai dari sekarang lu harus belajar untuk ngehargain perasaan orang ke lu. Mudah-mudahan lu gak nyesel. Karena udah ngelakuin apa yang udah lu lakuin sama ini. Oke yuk geng segitu loh. Karena memang ya pada asal kita pengen untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita emang pengen ya masa itu cepet selesai gitu. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang gak bener gitu ya kan. Dengan cara seperti ini lebih tepatnya aja. Jadi jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Itu dia. Oke. Jadi emang kita gak suka yang namanya dengan bulian gitu loh. Dan dimana ada bulian pasti itu adalah suatu hal yang gak bener gitu loh. Tapi kita juga gak suka sama yang namanya ketidakjujuran. Nah. Itu yang lebih penting lagi sih. Gitu. Jangan mengecewakan ketulusan diberikan oleh seseorang sama lu. Karena ketulusan itu susah banget untuk didapetin. Untuk itu menurut gue akan ceritakan juga dikontekan putus. Kasus ini selesai. Gue akan pergi capai. Sampai. Oke. Di bawah bulan pun aman. Kita pernah berjanji. Bersama sehidup semati. Temani aku disini. Namun apa daya tanganku. Tak sampai menggapainmu. Takdir tak berpihak padaku. Untuk mempertahankanmu. Terima kasih telah menonton.